Hai berikut ini merupakan settingan wajib dari HP Oppo jadi untuk kalian pengguna Oppo yang ingin setting wajib berikut ini kalau baru pertama kali beli pertama kalau saya yang beli HP baru saya akan menghapus aplikasi tidak saya pakai contohnya aplikasi yang terinstall pas kita baru beli misalnya seperti ini tekan lama pilih ini ikon tong sampah pilih hapus karena kalau kita biarkan itu akan beban ke memori dan RAM kita jangan lupa pilih hapus tekan lama pilih info aplikasi juga bisa nah kalau tidak dipakai di nonaktifkan juga bisa seperti itu kemudian saya akan ini menyusun ini panel ini supaya dengan cepat diakses lima ikon tercepat caranya seperti ini pilih ikon tiga titik ini pilih edit ubin kalian bisa geser misalnya sering menggunakan walet tekan lama gulir ke atas begitu juga dengan ikon yang lain atau tambahkan yang tersembunyi ini atau bluetooth kalian pindahkan ke bawah ganti dengan ikon center dan lain juga bisa dan hasilnya seperti ini jadi ketika kita swipe satu kali dia akan menampilkan ikon tercepat kemudian saya akan setting ini kecerahan otomatis ini nah aktifkan kecerahan otomatis supaya HP kita bisa menyesuaikan dengan cahaya lingkungan kita dimanapun jadi tidak perlu kita atur manual kemudian saya akan mengatur bagian ini kalian ciutkan saya pakai dua jari seperti ini ciutkan ke dalam nah kita bisa ganti ikon ganti wallpaper widget nambah widget yang ini layoutnya atau transisi dan lainnya ini untuk kalian ingin mengatur ketuk dua kali ini aktifkan jadi ketika ketuk dua kali di layar yang kosong itu akan membangun menutup layar ini ada juga ketuk dua kali untuk membangunkan ketika layar mati jangan lupa diaktifkan kemudian ini pengelola tugas tampilkan informasi RAM untuk di recent up majalah layar kunci ini bisa kalian matikan kalau tidak ingin ada wallpaper yang berganti-ganti di layar kunci kemudian ini tata letaknya bisa kalian atur mau 4 4x5 4x6 juga bisa kalau saya beli HP baru saya langsung ubah dari mode laci ini ke mode standar jadi semua ikonnya numpuk di layar awal jangan lupa pilih sedang digunakan kalau yang ini pilih terapkan jadi silahkan dipilih mau pakai yang laci ataupun yang pakai semua ikon setelah itu kalian bisa membuka pengaturan untuk settingannya di sini pengaturan di sini tidak ada banyak pengaturan kalau di Wi-Fi jaringan seluler palingan kalau di jaringan seluler ini menentukan sim berapa untuk kita gunakan sebagai paket data kalau koneksi dan berbagi ini juga sama cuma ada untuk offspot NFC VPN dan tidak sering digunakan selanjutnya di sini ada wallpaper dan gaya tadi kalau HP kalian itu mungkin ingin di setting yang namanya fitur-fitur seperti font di sini nah ini mengatakan ukuran font kalau HP baru kan setiap pengguna preferensi ukuran fontnya beda-beda jadi kalian bisa atur di sini pilih terapkan kemudian ubah font juga bisa di sini tapi lebih banyak yang berbayar kalian pilih lainnya itu dia bisa beli font ganti ikon juga bisa gaya ikon seperti ini nah sesuai dengan masing-masing saja ini terapkan ukuran icon juga bisa ditentukan di sini ini terapkan kemudian kalau kalian ingin ganti tema di sini selanjutnya yaitu layar awal dan layar kunci di sini kalian bisa lihat ini pengaturan yang tadi untuk layar kuncinya selanjutnya ada layar dan kecerahan di sini bisa mengaktifkan mode gelap dan mode terang kecerahan otomatis kemudian ini ada ukuran tampilan atau zoom layar besar kecil ini untuk font mengaktifkan tadi ini untuk mengaktifkan durasi layar jadi layar kita berapa lama mati di sini jadi HP baru kan biasanya 30 detik jadi kita bisa tingkatkan ke pengaturan lebih tinggi ini ada refresh ratenya bisa kalian sesuaikan ada yang tinggi standar ini untuk menentukan aplikasi layar penuhnya jadi silakan disetting tampilan layar penuh selanjutnya di suara dan getar ini paling sering disetting kalau baru pertama kali terutama di bagian ini di bagian audio kalau yang suka dengan musik kalian colokkan saja handset baru bisa diatur yang ini ini kan masih non-aktif ini ada menu haptik nah haptik ini getar yang ada di tombol navigasi ketika kita memilih jadi ini bisa dimatikan kalau tidak suka kalau bunyi lainnya nih bunyi tombol angka dial telepon layar ada punci suara gambar atau screenshot bunyi sentuhan bisa dimatikan kalau tidak suka yang lain ini settingan nada drink dan ada notifikasi nada sistem dan alarm notifikasi dan bila status kalau bisa setting di bagian ini bila status untuk menampilkan ini kecepatan layar dan presentasi baterai yang ini silakan di setting masing-masing untuk pengaturan lainnya kalian bisa aktifkan yang ini di wayat notifikasi jadi setiap notifikasi yang masuk terekam di sini kalau ada teman yang menarik pesan itu akan terbaca di sini jangan lupa diaktifkan bagian itu kalau untuk menu ini aplikasi ini untuk menggandakan di sini aplikasi default bisa kalian setting kalau HP baru kan browsernya mungkin kalian tidak suka pakai internet kalian ubah ke Chrome begitu juga untuk aplikasi lain tapi biasanya saya hanya setting di browser saja ini keamanan dan privasi tidak ada menu yang penting nah cuman ada untuk kunci aplikasi sembunyikan aplikasi dan berangkat pribadi ini bisa kalian aktifkan kalau ingin menambah privasi HP kalian selanjutnya di bagian baterai disini ada beberapa menu pengisian daya cerdas ini silakan diaktifkan kalau kalian ingin umur baterainya lebih lama aktifkan hentikan pengisian daya pada 80% jadi dia akan ngecas sangat slow jadi ini fitur baterai ini sangat bagus kalian aktifkan kalau fitur khusus ini untuk mengaktifkan layar belah jendela mengambang selanjutnya ada pengaturan tambahan ini untuk kalian ingin fullscreen ubah dari tombol ke gesture kalian lihat disini tombol navigasinya hilang ini untuk mengubah urutan tombol navigasinya mau kanan atau kiri biasanya setiap pengguna itu beda-beda ada yang mau di kanan ada yang di kiri untuk mengubah bahasa ini untuk setting keyboard jadi keyboard yang kalian gunakan bisa lihat disini pakai Google keyboard kalian pilih disini untuk mengaturnya mau ganti tema nampilkan baris angka juga disini nah tema bisa kalian ganti untuk tema Google keyboardnya koreksi teks bisa kalian hilangkan kemudian ini untuk ngatur tanggal dan waktu kalau mungkin tidak akurat biasanya HP baru itu sering tidak akurat jadi bisa kalian atur matikan dulu yang ini nah atur manual kalau ingin ikut jaringan aktifkan secara otomatis yang ini bola asisten bola melayang ini untuk gesture dan gerakan kalau kalian ingin mengaktifkan screenshot tiga jari ini diaktifkan bisa screenshot tiga jari dan ini untuk screenshot panjang pengguliran kemudian ada untuk tombol dayanya kalau kalian sulit matikan HP pakai tombol power ini diubah dari Google Assistant atau asisten suara ubah ke tombol menu yang ini jadi kita tekan tombol power itu langsung keluar yang namanya menu daya mati nah seperti itu tanpa harus muncul Google Assistant dulu kemudian ada untuk jadwal hidup daya mati kalau layanan sistem ini cuman untuk mode AI kalau tentang perangkat ini cuman untuk menambah RAM kalau kalian mungkin merasa RAM kalian tidak terlalu cukup aktifkan tombol ini baru kalian pilih RAMnya dan kalian kembali pilih mulai ulang atau hidup ulang untuk menambah RAM kemudian di sini untuk kalian yang ingin menampilkan atau memeriksa update apakah ada update atau tidak kalau HP baru biasanya ada silakan diperbarui supaya lebih stabil dan pilih ini diunduh dan install jadi sangat mudah untuk kalian yang ingin meseting HP baru Oppo dan keamanan dan privasi ini jangan lupa kalau HP baru kan butuh kunci layar nah ini pembuka kunci perangkat kalian atur untuk kunci layarnya mau pakai apa mau pola password kalau untuk yang namanya sirik jari di bawah ini nah ya ini itu saja silakan dicoba kalau kalian punya pengaturan yang wajib setiap kalau kalian beli HP baru silakan komen di bawah video ini